Pelajar Indonesia tingkat sekolah dasar dan tingkat menengah pertama berhasil mengharumkan nama Indonesia. Mereka sukses meraih 10 medali dalam Ajang International Mathematics Competition di Chiang Mai, Thailand. Kompetisi itu diikuti 296 peserta dari 31 negara. Nama Indonesia kembali harum di kancah internasional. Kali ini dalam Ajang International Mathematics Competition 2016 yang digelar di Chiang Mai, Thailand. Dalam Ajang kali ini, pelajar tingkat sekolah menengah pertama berhasil menyabet satu emas, tiga perak, dan empat perunggu. Selain pelajar tingkat SMP, pelajar tingkat sekolah dasar pun berhasil menyabet dua perunggu dalam Ajang yang sama. Kompetisi yang digelar di Chiang Mai, Thailand diikuti oleh 296 peserta yang terdiri dari 74 tim dari 31 negara. Peraih medali emas, Stanfei Afrilium Wijaya menceritakan pengalamannya berkompetisi dengan ujian materi soal isian singkat dan soal isian urayan. Menurut Stanfei, peserta asal Singapura menjadi kompetitor terberat. Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen meningkatkan pembinaan pelajar. Sistem kompetisi di OSN ya, ini kan semuanya para juara OSN ya yang kita pindah, kita siapkan. Nah ini harus lebih baik lagi ke depan. Sebab kalau OSN kita ini tidak memenuhi standar internasional, kita tidak akan bisa berkompetisi di tingkat internasional. Bagi para pelajar yang berprestasi dalam ajang tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi beasiswa. Prestasi yang diraih para pelajar Indonesia ini membuktikan keunggulan pelajar Indonesia di mata dunia. Ade Bagus, kontributor Berita 1, Tangerang, Bandar.